Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, aku memenuhi janjiku nih Kita ke perpustakaan Jakarta di Taman Ismail Marjuki Yang beralamat di Jalan Cikini Raya No. 73 RT8 RW2 Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat Jangan dikip ya sahabat Terus tonton video ini Pasti banyak manfaatnya Dan jangan lupa tetap dukung untuk di like, subscribe, dan klik loncengnya Agar mendapatkan notifikasi channel aku selanjutnya Juga komen dan sharenya ditunggu Terima kasih Yuk ikuti perjalananku hari ini Come on Sahabat, kita lihat wajah baru Taman Ismail Marjuki Salah satunya adalah gedung panjang ini Sebelumnya, sahabat sudah menyaksikan belum? Di video aku sebelumnya Kalau belum aku cantumkan ya di deskripsi Ada dua judul ya tentang wajah baru Taman Ismail Marjuki Bisa dipilih deh tontonannya Ini kali kedua aku mengunjungi Taman Ismail Marjuki di wajah barunya Dan di sebelah sana masih tertutup Jadi aku lewat kolong Yang di dalamnya ada parkiran Entah ini patung apa Masih ditutupi oleh kain Misteri ya Dari arah depan kita menaiki tangga Kita lihat karangan bunga dari Bank DKI Mengucapkan selamat atas dibukanya perpustakaan Taman Ismail Marjuki Oleh Bapak Anis Rashid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta Kita lihat-lihat sejenak yuk Halaman yang berada di Taman Ismail Marjuki Dari lantai dua nih kita lihatnya Kita lihat gedung planetarium yang sedang direvitalisasi Dan di belakangnya ada gedung pertunjukan teater Sudah direvitalisasi ya Kita naik eskalator nih Menuju ke lantai tiga Kita disambut oleh Bapak Satpam Dia menanyakan apakah kita sudah mendaftar online Dan menunjukkan kode barcode-nya Dan kita dipersilakan masuk Untuk men-scan kode barcode Sampai disini kita disambut oleh petugas Untuk men-scan kode barcode Dan kita dibimbing Biar pas untuk men-scan kode barcode-nya Untuk sahabat yang ingin berkunjung ke perpustakaan Jakarta di tim Harus melakukan daftar keanggotaan baru melalui JakLitera Dan dilanjuti dengan reservasi kunjungan melalui perpustakaan.jakarta.go.id Nanti di form isian tersebut Diikuti saja dan diisi yang lengkap ya sahabat Jangan sampai ada yang terlewat Maksimal hamin 1 ya Kita melakukan reservasi tersebut Ini berlaku untuk kunjungan sendiri Dengan keluarga maupun rombongan Dan kita akan mendapatkan kode QR Yang akan dis-scan kembali di tempat loker atau penitipan barang Lalu kita mendapatkan nomor loker Atau nomor penitipan barang Dan langsung kita kalungkan Dan kita akan mendapatkan tas transparan Yang fungsinya untuk menaruh buku Dan kita kumpulkan terlebih dahulu Lalu kita bawa ke tempat ruang baca yang nyaman menurut kita Ini adalah Batu Prasasti Peresmian Perpustakaan Jakarta pada tanggal 7 Juli 2022 Oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Anis Rasit Baswedan Yang akan dibuka untuk umum pada tanggal 8 Juli 2022 Dan jam operasionalnya mulai pukul 9 pagi sampai 5 sore Dengan kapasitas 300 pengunjung tiap harinya Dari usia dini, anak-anak, dewasa, lansia, maupun defable Kita perhatikan ruang membaca sungguh dibuat nyaman sekali Dengan kaca jendela yang lebar Terbuka dengan sinar matahari yang masuk Cukup pencahayaan untuk membaca di ruangan yang begitu besar Lampu-lampu yang menyala terlihat sebagai hiasan Ataupun untuk tempat-tempat yang agak sedikit gelap Selain meresmikan Perpustakaan Jakarta Bapak Gubernur Anis Rasit Baswedan juga meresmikan Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jasin Di area Perpustakaan Gedung Panjang yang ada di lantai 5 Nanti kita lihat ya Kita lihat buku-buku tersusun rapi Sesuai dengan klasifikasinya Juga diberi nomor Kita mulai keliling yuk Ke area Perpustakaan di Gedung Panjang ini Yang areanya luas dan panjang Mulai dari lantai 4, 5, 6, dan 7 Tapi informasi yang aku dapat Di lantai 7 belum dibuka Yuk kita telusuri Come on Gedung Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jasin Di area Perpustakaan Gedung Panjang ini Memiliki wajah baru yang sangat estetis sekali Gedung Panjang ini didesain oleh Arsitektur yang bernama Andra Martin Seorang arsitek terkenal Dengan karya-karya desain bangunan unik dan estetis Di dalam ruangan ini kita bisa melihat pemandangan di luar Salah satunya kita bisa melihat pemandangan Gedung Planetarium Juga taman ruang terbuka hijau Kita mau naik ke lantai 5 nih Benar-benar tempatnya dibikin nyaman sekali untuk membaca Lihat deh Keren kan Suasananya Tenang Sejuk Dan pokoknya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata deh Sahabat harus datang ke sini sendiri Untuk merasakan perpustakaan yang keren banget ini Lebay gak sih aku? Pokoknya aku rasakan sih begitu Kita lihat koleksi buku tentang kejakartaan Terdapat buku-buku tentang kepala daerah dari tahun 1945 Kita lihat tempat membaca di lantai yang sama Terdapat meja panjang dengan bangkunya satu persatu Dan di meja tersebut disediakan chargeran atau colokan untuk handphone ataupun laptop Jadi sahabat yang ingin datang ke sini mengerjakan tugas Baik siswa maupun mahasiswa Bisa dikerjakan di sini Dengan santai Referensi bukunya juga sangat lengkap Wah pokoknya gak usah bingung deh Insya Allah semua info yang didapatkan ada di sini Ada ruang bilik privasi juga nih Tertutup Tapi juga masih ada kaca transparannya Wah ada tempat yang lebih santai sekali Disediakan bantal untuk senderan Asal jangan sampai ketiduran ya baca bukunya Kita lanjut Terima kasih telah menonton! Ini adalah ruang toilet Di setiap lantai terdapat toilet ya Toilet wanita juga toilet pria Asik banget tempatnya Kapan-kapan aku mau balik ke sini lagi Mau lebih lama Baca buku cerpen Asik kali ya Aku kan senangnya baca-baca cerpen Nostalgia gitu Tempatnya benar-benar nyaman Masya Allah Aku naik ke lantai berapa ini ya? Aku lupa Tapi intinya Sampai lantai 6 ya Lantai 7 nya Masih ditutup Kalau mengelilingi perpustakaan Jakarta seperti ini sih Gak cukup seharian kali ya Lain waktu harus hadir kembali Karena belum detail kita lihat-lihatnya Apalagi sambil membaca Bisa betah berlama-lama di sini Menurut Pak Anies Perpustakaan ini Bukan hanya sekedar menjadi tempat disimpannya buku-buku Tetapi Juga untuk menjadi wadah Membangun komunitas Asik ya cara berfikirnya Gubernur kita satu ini Perpustakaan masa kini Berbeda ya dengan zaman dahulu Menurut Pak Anies lagi Perpustakaan saat ini Juga dapat menjadi Coworking Space Karena dipenuhi dengan akses Web digital Tempat berkarya Dan tempat belajar Koleksi buku yang ada di perpustakaan ini Menyediakan sekitar 138 ribu koleksi buku Dimana 70 ribu buku diantaranya Dapat dipinjam pengunjung Nanti bisa ditanya-tanya di tempat informasi Bagaimana cara meminjam buku Aku mencari tempat sholat nih Minimal ada musola di perpustakaan ini Di dalam gedung panjang Aku diarahkan turun Karena di lantai yang sama Pintu akses untuk menuju ke sana Tidak dibuka Jadi turun dulu Lalu naik atas kembali Ada di lantai 5 ruangan musolanya Katanya sih Musola sementara Barusan aku melewati lorong Sepi Sendirian lagi Oh iya Kali ini Aku sendirian saja Taman Ismail Marjuki Ada pintu masuk Dan ini di lantai 4 ya Masih di area gedung panjang Ternyata ini adalah ruangan PDS atau pusat dokumentasi sastra HB Yasin Dan kebetulan sekali hari ini ada pameran Aku kesini pada tanggal 11 Juli ya Dan pamerannya dimulai dari tanggal 11 Juli Sampai 11 Agustus 2022 Pameran ini bertajuk Gunung Api Yasin lahar panas Hairil Maksud dari tema ini adalah pendapat dari HB Yasin tentang Hairil Anwar HB Yasin sebagai kritikus sastra Hairil Anwar sebagai pelopor angkatan 45 dan penyair revolusioner Dan di dalam pameran ini terdapat koleksi karya-karya HB Yasin dan tulisan tangan puisi-puisi Hairil Anwar Tujuan diadakannya pameran PDS HB Yasin adalah Mengenang satu abad Hairil Anwar Mendekatkan koleksi HB Yasin kepada masyarakat Menyimpan koleksi karya-karya Hairil Anwar Berupa tulisan tangan dan foto-foto Hairil Anwar Dan agar masyarakat dapat menikmati hasil karya yang saat ini masih dilestarikan oleh PDS HB Yasin Kita lihat koleksi barang-barang peninggalan HB Yasin Yuk kita keliling lihat-lihat lagi koleksi dari surat-surat Buku-buku, tulisan tangan, foto-foto, juga artikel naskah Buku-buku, tulisan tangan, foto-foto, juga artikel naskah Ini adalah foto dari dua pujangga besar, HB Yasin dan Hairil Anwar Banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Tentang pusat dokumentasi sastra HB Yasin Yang berada di Taman Ismail Marjuki Di area gedung panjang Perpustakaan Jakarta Yuk sahabat sastra Ajak teman, sahabat, atau keluarga Untuk berkunjung ke Perpustakaan Jakarta Dan pusat dokumentasi sastra HB Yasin Yang berada di Taman Ismail Marjuki Dengan wajah barunya Fasilitas yang terdapat di dalam gedung panjang ini Terdiri dari galeri seni Perpustakaan umum Pusat dokumentasi sastra HB Yasin Kantor Dewan Kesenian Jakarta atau DKJ Ruang diskusi komite seni Dan wisma seni Wajah baru Taman Ismail Marjuki Memang sengaja digagas Sebagai pusat wisata edukasi kesenian Dan kebudayaan terbaik Ini adalah tempat untuk sholat sementara Atau musholah sementara Dan tersedia sendal untuk berwudu Di antara toilet ada tempat berwudu Ini sifatnya hanya sementara Setelah dari lantai 5 Kita turun ke lantai 4 Di lantai 4 Satu lantai tersebut Terdapat perpustakaan khusus untuk anak-anak Di sana ada area bermain anak-anak Ruang bilik cerita Ruang baca yang nyaman Dan koleksi permainan edukatif Sangat lengkap Untuk ruangan bermain Khusus untuk anak-anak Yang berusia maksimal Hingga 5 tahun Untuk bermain di bilik bermain Harus lepas alas kaki ya Sudah ada tempat yang disediakan Kedalam ruang baca Tidak diperkenankan Membawa makanan dan minuman Alat bermain untuk menjadi teknisi Menjadi dokter-dokteran Dan juga masak-memasak Tersedia di sini Lengkap kan Tempat ini menjadi ajang bermain Bersama keluarga Di setiap sudut Erak disediakan book drop Yaitu tempat untuk pengembalian buku Yang telah dibaca oleh para pengunjung Terima kasih telah menonton Disediakan pula komputer atau laptop Yang memiliki keyboard dengan huruf braille Ini disediakan untuk sahabat tunanetra Oke sahabat Bagaimana informasi tentang Perpustakaan Jakarta yang berada Di Taman Ismail Marjuki Yang baru saja dibuka oleh Bapak Gubernur kita Bapak Anies Rasid Baswedan Apakah masih kurang informasinya Langsung ke sini saja deh Kalau diceritakan Atau jalan-jalan virtual Memang tidak puas Apalagi ini tempat sangat edukatif sekali Wisata edukasi Apalagi kesininya bersama keluarga Selain bersama teman atau sahabat Pasti seru Karena punya hobi yang sama Senang membaca buku Dan nanti Akhirnya diceritakan Apa yang telah dibaca Terima kasih ya Sudah mengikuti perjalananku hari ini Tetap dukung channel aku Sampai berjumpa kembali Di channel aku berikutnya Semoga sahabat semua Dalam keadaan sehat terus ya Amin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih